Puasa Daud Puasa Senen itu bisa diniatkan Puasa Daud dan Puasa Senen Karena bertepatan waktunya Selasa kita tidak puasa kan Karena syaratnya puasa Daud Sehari puasa sehari Tidak puasa Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim Afdal puasa puasa Daud Karena dia puasa sehari Berbuka puasa sehari Itu syaratnya Jadi Senen kita puasa Selasa enggak Rabu Puasa Kamis Enggak puasa Walaupun Bapak Ibu bilang Saya mampu Kalau kita tetap puasa Kamis Kita batalin syarat puasa Daudnya Makanya hukumnya berbeda Dia Saya tadi bahas Dia diletakkan di nomor 6 Karena memang kita perlu jelaskan Hukum syari'inya Tapi Tetap dia lebih afdal Bagaimana memahami lebih afdal Sementara puasa-puasa tadi Banyak sekali fadilahnya Dari sisi kuantitas teman-teman Jumlahnya Tadi masih ingat Kita jumlahnya dalam 1 tahun Kalau 5 jenis puasa 138 hari Sekarang kita lihat 138 hari itu teman-teman Sama kalau dibulatkan Jadi bulan berapa bulan 4 bulan 3 pekan Kan 120 hari itu 4 bulan kan Tadi 138 Ada 18 hari sisanya Kalau kita hitung 1 pekan 6 hari saja Berarti 18 pas 3 pekan Berarti 4 bulan 3 pekan Puasa Daud Kalau kita puasa sepanjang tahun Sehari puasa Sehari enggak Sehari puasa Sehari enggak 11 bulan Berarti berapa bulan Setengahnya 5 setengah bulan Lebih banyak enggak secara jumlah Lebih banyak Itu yang membuat dia lebih afdal Karena secara kuantitas lebih Banyak Ini afdoliyahnya disitu Puasa Daud lebih afdal Dari puasa sunnah lain Dari sisi kuantitas Bagaimana dengan fadilahnya Tetap saja Afdoliyah berarti afdoliyah Afdoliyah artinya Pahalanya lebih besar Karena jumlah lebih banyak tadi Kalau dari sisi fadilah Yang masing-masing punya fadilah Dan tidak bisa kita bandingkan Enggak bisa kita mengatakan Ini lebih besar fadilahnya Karena fadilah itu artinya Nanti dia Derajatnya disisi Allah Enggak bisa kita bahasakan itu Masing-masing kita kerjakan Saya sarankan teman-teman sekalian Puasa yang 5 dulu deh Enggak usah tanya dulu puasa Daud Sunim Kamisnya aja Masih susah sudah mau puasa Daud Tapi kalau bisa Terima kasih telah menonton